Halo guys, balik lagi di channel Pemersatu Bangsa Badak, Charles Studios. Langsung aja ya, di video kali ini kita bakalan bahas salah satu fighter yang bisa dibilang gak terlalu populer, padahal hero yang satu ini tuh potensial banget buat dipake nge-push rank. Ya, di video kali ini kita bakalan bahas tips and trick waktu mainin Argus. Sebelum kita bahas hero-nya, pastinya persiapan itu tahap yang gak boleh kita tinggalin ya. Kita mulai dari emblemnya, Argus ini hero yang unik. Dia ini butuh persiapan yang matang dan skill-skill yang siap sebelum masuk ke arena pertandingan. Jadi waktu Argus maju, dia itu harus bener-bener ngasih damage semaksimal mungkin, dan karena tipe serangan Argus ini single target, akan lebih optimal kalau Argus ini masuk dalam kondisi satu lawan satu. Jadi buat susunan emblemnya, akan sangat efektif kalau Argus ini dikasih emblem assassin dengan settingan kayak begini. Kalau emblem assassinnya belum memadai, kalian bisa ganti emblem assassin ini sama emblem physical dengan susunan kayak begini. Terus buat susunan itemnya, bisa kalian kasih susunan kayak begini dengan DHS sebagai item pertama buat nyokong damage output dari Argus. Ditambah corrosion side yang ngasih efek slow ke musuhnya dan ngasih peningkatan attack speed dari Argus, akan bantu banget Argus untuk batasin pergerakan dari si target yang lagi diincar sama Argus. Buat sepatu, Argus ini nggak butuh ambil sepatu attack speed ya, soalnya dari corrosion side sama scarlet phantom aja udah ngasih attack speed lebih dari cukup. Kalian bisa pake warrior boots atau tough boots sesuai sama jenis musuh yang lagi kalian hadapin. Untuk item terakhirnya, bisa dikasih immortal, bahkan kalian bisa taruh item ini lebih awal kalau kondisinya Argus ini udah dapet beberapa kill di awal pertandingan supaya kematian nggak bikin proses snowball dari Argus ini berhenti. Buat battle spell dari Argus, karena Argus tipe petarung jarak deket yang dituntut buat commit dalam pertarungan, Execute bisa jadi pilihan terbaik buat battle spellnya, untuk ngasih damage penutup dari serangan-serangan Argus kalau damage biasa nggak berhasil eliminasi lawan-lawannya. Walaupun ada beberapa player yang juga bawa inspire atau bahkan vengeance, tapi kayaknya Execute udah jadi yang paling cocok ya. Itu tadi persiapan sebelum kalian mainin si Argus ini. Kalau persiapannya udah, kita lanjut ke hero-nya secara spesifik. Let's go! Buat yang belum terlalu kenal atau familiar sama Argus, kalian itu harus tau dulu ya. Dia ini salah satu hero yang punya kemampuan untuk ngedash masuk ke area turret, ngejar musuh-musuhnya, tapi dengan kondisi dan situasi tertentu. Petarung jarak deket ini tuh nggak punya bar mana, tapi dia punya satu bar putih yang akan keisi dan ngasih kemampuan tambahan sebagai skill pasifnya Argus. Skill pasif ini akan ngasih damage tambahan yang keliatan kayak pas Argus nebas ini tuh, jadi ada tebasan kedua dari sejenis bayangan gitu. Tebasan ini tuh ngasih damage yang cukup besar dengan efek tambahan ngasih regenerasi HP buat Argus kalau Argus ini ada dalam kondisi HP yang nggak penuh. Dan serangan ini akan keluar setiap bar di bawah HP Argus ini ada dalam kondisi penuh dan warnanya jadi merah. Setelah dipake, bar ini bakalan kembali kosong, terus ngisi lagi secara perlahan-lahan dan bisa dipake lagi pas bar ini udah kembali merah. Bar ini tuh bakalan keisi dengan sendirinya tanpa Argus harus ngapa-ngapain. Tapi kalau Argus ini ngasih damage, bar putihnya bakalan keisi lebih cepet. Nerima damage pun sebenernya ngisi ya, tapi nggak secepat pas Argus ngasih damage. Jadi tetep lebih baik memberi daripada menerima. Skill pasif ini tuh jadi salah satu pola terpenting dari mainin hero yang satu ini. Usahain waktu kalian landing dan mau ngasih damage ke musuh kalian alias poking, kalian itu akan lebih baik kalau maju dalam kondisi bar ini lagi penuh. Jangan pas kosong, tapi kalian harus tau, cara poking terbaiknya itu bukan dengan jalan kaki, tapi manfaatin skill 1 dari Argus. Ya, skill 1-nya, demonic grip. Skill dash, skill damage, sama skill escape yang diborong jadi satu skill. Waktu Argus pake skill ini, dia tuh bakalan lemparin demonic hand yang di skin dead feather ini lebih mirip aura merah ke arah tertentu dan seketika narik badan Argus ke titik ujung aura merah ini. Habis itu, skill 1-nya ini tuh bakalan ada cooldown biru yang artinya skill ini bisa dipake sekali lagi. Pas dipake sekali lagi, Argus ini bakalan ngedash sekali lagi yang lagi-lagi arah dash-nya ini bisa diarahin secara manual sama Argus. Jadi kalau dipake sebanyak dua kali ke arah yang sama, Argus ini bisa dibilang salah satu faktor yang punya skill dash terjauh mungkin. Bahkan skill ini tuh juga bisa dipake buat nembus dinding loh. Nah, itu tuh cuma kalau diliat dari sisi mobilitasnya aja. Tapi kalau diliat dari fungsinya sebagai skill damage, skill 1 ini tetep gak kalah bagus. Waktu Argus ini lepas demonic hand-nya ke arah musuh yang ada di titik ujung skill ini, si musuh yang kena skill ini tuh bakalan kena stun selama 0,7 detik. Terus waktu proses Argus ini ngedash maju ke arah ujung skillnya, si musuh yang kena tangkap ini akan sedikit ketarik mundur. Nah, kemampuan ini yang biasanya dimanfaatin buat pake skill pasif dari Argus dari basic attack-nya tadi guys. Jadi ketangkap pake skill 1, habis itu Argus bisa langsung basic attack. Kombo dari skill 1 sama basic attack-nya ini aja udah bisa ngasih damage yang gak bercanda guys. Nah, habis nangkap itu sama kayak sebelumnya, skill ini tuh bisa dipake 1 kali lagi ya. Pas dipake 1 kali lagi dan Argus ini ngedash, kalau pas ngedash ini si Argus nembus musuhnya, si musuh yang dilewatin sama Argus bakalan kena damage. Ya, jadi skill ini tuh bisa dipake buat nyerang musuhnya secara bertubi-tubi ya. Tapi yang perlu kalian tau, selain kalian bisa pake skill ini untuk nyerang secara bertubi-tubi, skill ini tuh juga bisa dipake buat ngepok musuh. Kalian lemparin skill 1-nya ke arah musuh, ngasih damage ke musuh, terus ngedash lagi ngejauh dari musuh kalian. Dan kombo buat manfaatin cara maju mundur ini tuh bakalan lebih efektif lagi, kalau kalian tambahin lagi sama skill 2 dari Argus. Karena skill 2 dari Argus ini tuh unik banget guys. Pas skill Meteoric Sword ini dipake, Argus akan ngecar singkat, terus nusukin pedangnya ke depan, dan ngasih damage ke musuhnya, beserta ngasih efek kutukan di atas kepalanya dengan lambang kayak begini. Efek kutukan ini tuh bertahan selama 4 detik, yang bisa kalian lihat dengan efeknya semakin habis. Selama efek kutukan ini, kalau si musuh bergerak, dia itu akan kena damage tambahan. Ditambah lagi, pergerakannya ini juga bakalan ninggalin jejak di tanah, yang ngasih peningkatan movement speed ke Argus, kalau Argus ini jalan di atas jejaknya ini. Jadi skill ini tuh bakalan bikin musuhnya serba salah. Habis ditusuk, kalau kabur kena damage plus pastinya bisa banget dikejar. Kalau diem di tempat, ya dipukulin sama Argus kan. Nah, balik lagi. Jadi kombo terbaik yang bisa kalian lakuin buat nyicil musuh kalian, pastinya maju pake skill 1, tusuk pake skill 2, basic attack dengan skill pasif, habis itu kabur lagi mundur. Nah, dengan kombo yang seperti ini aja, musuh kalian bakalan kehilangan banyak banget HP. Jadi sekali lagi, usahain buat maju waktu Argus ini dalam kondisi pasifnya siap buat dipake. Terus yang terakhir, skill ultinya. Ini yang unik ya, Eternal Evil. Skill yang simpelnya itu bisa dibilang skill anti-mati. Eits, tapi ini beda sama immortal ya. Pas skill ini dipake, Argus yang tadinya jalan kaki, bakalan jalan dengan cara terbang. Kalau di skin biasanya, Argus akan keluarin sayap, tapi di skin Dark Fader ini, dia akan bercahaya merah kayak gini guys. Efek ini akan bertahan selama 5 detik, dan selama 5 detik ini, Argus gak bisa mati bahkan kalau Argus ini masuk ke base musuh sekalipun. Gak ada yang bisa ngebunuh Argus, apapun caranya, kalau Argus ini lagi ada di mode ini guys. Dan mode ini namanya Fallen Angel. Selama ada di mode Fallen Angel ini, setiap serangan-serangan dari Argus akan dapet peningkatan damage, berpasif di bawah HPnya Argus juga akan ngisil lebih cepet, dan efek lifesteal dari Argus juga akan meningkat drastis. Nah, pas ada di mode ini, kalian ini bakalan liat 2 warna HP. Ini HP aslinya Argus yang bakalan berkurang kalau Argus nerema damage di mode ini, dan ini HP yang bakalan balik lagi gantiin HP yang hilang tadi, pas efek Fallen Angel ini udah habis. Nah, cara untuk manfaatin skill ini secara efektif itu, pertama, pastinya kalian jangan pake skill ini waktu HP kalian lagi penuh ya. Bisa dibilang skill inilah yang dipake buat backup HPnya Argus yang super tipis. Ya, Argus ini tuh punya HP yang bahkan lebih tipis dari Assassin, walaupun role Argus ini fighter. Jadi skill ini bisa dipake pas HP Argus udah hampir habis guys. Tapi kalian harus perhatiin juga, kesalahan yang sering banget terjadi itu, waktu Argus ini lagi commit buat fight, para player Argus kadang-kadang suka gak kepencet ultinya, terus mati gitu aja. Jadi bagian ini sebenarnya bakalan terasah dengan sendirinya, seiring kalian sering mainin hero Argus ini. Hal terpenting kedua, pas kalian aktifin skill ulti ini, usahain dalam kondisi ada unit lawan yang bisa diserang sama Argus untuk proses isi HP keduanya setelah nanti efek Fallen Angelnya selesai. Kalo kalian udah nyalain skill ultinya dan HP kalian secara, tapi gak bisa ngejangkau apa-apa, usahain untuk langsung ambil langkah ngejauh dari unit musuh apapun. Karena waktu kalian gak dapet regen, pas efek Fallen Angel ini habis, Argus bakalan gampang banget buat dibunuh siapapun. Karena biasanya, kalo musuh yang tau skill-skill Argus itu, bakalan berusaha buat ngejauhin Argus sebisa mungkin pas Argus ini lagi nyalain ultinya. Pas ultinya habis, baru deh dikejar-kejar. Nah, kalo dirasa musuh kalian itu berusaha buat komit juga, baru deh Argus ini boleh komit. Bahkan selama ada di mode Fallen Angel ini, war di dalam turian musuh pun gak masalah asalkan skill 1 kalian siap. Jadi pas war, usahain pake skill 1-nya itu diatur ya. Kalo memang diperluin, pakenya 1 kali aja. Terus, efek dash keduanya itu bisa disimpen sampai bener-bener ada momen yang tepat baru dipake. Entah itu dipake buat ngejar musuh yang kabur, atau buat keluar dari war kalo kondisinya kurang memungkinkan. Terus, yang terakhir. Kayak yang tadi udah dibahas, Argus ini tuh punya HP yang lebih tipis dibandingin fighter-fighter kebanyakan. Dan Argus ini tuh termasuk tipe hero late game. Jadi, waktu kalian lagi mainin Argus ini, usahain jangan terlalu komit di awal pertandingan. Kalo memang memungkinkan, kalian bisa pake kombo-kombo yang tadi udah kita bahas, habis itu ambil jarak lagi. Soalnya kalo kalian terlalu komit, damage yang diterima sama Argus itu akan terasa besar banget. Jadi buat kalian player-player yang biasa pake hero-hero barbar, waktu mainin Argus ini kalian harus banyak menyesuaikan diri guys. Oke, mudah-mudahan pembahasan kali ini cukup bermanfaat bagi kalian player-player yang lagi belajar Argus, atau lagi berencana buat beli hero yang satu ini ya. Akhir kata, karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue Charles pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax